Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kripto gratisan Channel yang membahas seputar kripto yang pastinya legit dan gratis Oke teman-teman sekalian di video kali ini Admin akan kembali mengupdate seputar iDrop dari RPK ya Nah sebelum lanjut ke pembahasan alangkah baiknya Bagi teman-teman yang baru join di channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan informasi terupdate Mengenai situs-situs penghasil kripto kuransi yang pastinya gratis Dan bagi teman-teman yang ingin join di grup telegram kami Linknya juga akan admin sediakan di bawah deskripsi video ini Oke teman-teman sekalian kita langsung saja ya Lanjut ke pembahasannya Nah jadi untuk di video kali ini Admin akan kembali membahas seputar iDrop dari RPK ya teman-teman Nah untuk update-an terbarunya Admin itu sudah share juga yang pertama di grup telegram ya Jadi buat kalian yang stay terus di grup telegram Pasti teman-teman itu sudah tahu untuk update-an ini ya Nah buat kalian yang masih bingung mengenai update-an terbaru Atau masih bingung mengenai cara withdrawnya Disini akan admin jelaskan untuk proses withdraw dari RPK ini ya teman-teman Nah disini buat kalian yang selalu mengumpulkan balance kalian Kalian bisa cek dulu ya berapa total balance kalian ya teman-teman Nah untuk bukti withdraw disini admin itu kemarin sudah melakukan withdraw Sebanyak 2100 RPK ya Dan untuk gas fee nya disini kalian bisa cek ya Ada sekitar 200 gas fee ya teman-teman Nah untuk withdrawnya sendiri disini untuk withdraw yang pertama Itu minimal withdraw 500 RPK ya Kemudian dinaikkan lagi oleh debt nya itu sekitar 1000 hingga sekarang 3000 ya Nah buat kalian yang belum sempat untuk melakukan withdraw karena batas minimalnya itu sudah dinaikkan Disini saran admin kalian bisa melakukan staking ya Dan untuk staking nya disini nanti kalian langsung saja klik ke bagian staking ya teman-teman Oke jadi disini untuk staking nya itu kalian itu bisa mendapatkan reward APY nya itu sekitar 80% dari total yang kalian staking ya teman-teman Jadi disini kalian bisa memperbanyak token RPK kalian dengan cara melakukan staking ya Nah untuk selanjutnya baru nanti akan didistribusikan setelah periode kuncinya itu sudah berakhir selama 30 hari ya teman-teman Jadi silahkan buat kalian yang ingin melakukan staking nanti kalian tinggal isikan saja berapa jumlah RPK yang ingin kalian staking ya Baru nanti kalian bisa klik ke bagian staking ini ya teman-teman Oke disini admin sudah berhasil ya untuk melakukan withdraw dari websitenya ini ke dalam max global ya teman-teman Nah untuk bukti withdrawnya disini admin itu sudah pernah share juga di grup telegram ya Nah buat kalian yang ingin melakukan withdraw pastikan balance kalian ini cukup untuk melakukan withdrawnya ya Nah untuk marketnya disini kalian bisa cek di coin market cap ataupun di dalam coin gecko ya untuk project dari RPK ini ya teman-teman Jadi kalian bisa mengirimkan token kalian itu di bybit ataupun di max global ya Nah untuk withdrawnya nanti kalian tinggal langsung saja isikan total balance kalian di bagian ini ya Nah jangan lupa kalian bisa ambil wallet kalian yang ada di dalam max global ataupun kalian bisa ambil di bybit ya terserah kalian ya Disini memang untuk gas fee nya itu diambil dari total balance kita ya teman-teman Jadi kalian bisa sesuaikan ya dengan total balance kalian masing-masing ya teman-teman Nah baru setelah itu kalian klik ke bagian continue untuk melakukan withdraw token kalian ya Nah untuk durasi ataupun waktu penarikan itu admin tunggu kurang lebih sekitar 3 jam baru masuk ke dalam wallet admin ya teman-teman Nah untuk bukti penarikan disini admin menariknya itu menggunakan max global ya Disini kalian langsung bisa melakukan deposit ya tanpa melakukan KYC ya teman-teman Jadi langsung saja nanti kalian ke bagian menu dompet dan kalian klik ke bagian store ini ya Nah setelah itu baru kalian klik ke bagian RPK untuk mengambil alamat dari wallet kalian ya teman-teman Nah untuk buktinya disini admin klik ke bagian transaksi ini ya Jadi yang masuk di dalam wallet admin itu kurang lebih 1.900 karena dipotong fee sekitar 200an ya teman-teman Nah setelah sudah masuk baru nanti kalian bisa sell di dalam market max global ya teman-teman Nah disini untuk harganya ya sekarang RPK itu sekitar 3,6 ya teman-teman 0,36 USD per 1 tokennya ya atau kalau dirupiahkan itu sekitar 500 perak per 1 token dari RPK ini ya teman-teman Jadi silahkan buat kalian yang ingin terus menggarap iDrop ini itu masih terbukti legit dan membayar ya Silahkan kalian aktif di dalam website ataupun aplikasinya untuk mengumpulkan token dari RPK ini ya teman-teman Nah karena disini semakin banyak kalian itu aktif di dalam social media mereka Disini kalian bisa mendapatkan reward RPK lebih banyak lagi ya Nah jadi teman-teman silahkan kumpulkan XP kalian sebanyak-banyaknya ya dengan cara disini ada complete XP mission ya teman-teman Jadi ada beberapa bonus yang bisa kalian dapatkan dari aktif di dalam social media mereka ya Oke mungkin itu saja ya teman-teman sedikit informasi mengenai proyek dari RPK ini ya Nah apabila kalian masih bingung mengenai video kali ini silahkan aja komen di bawah deskripsi video ini Oke mungkin itu saja untuk pembahasan kita admin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kripto gratisan